Intro Nama saya Pendeta Tony Mulya Sekarang saya lihat banyak sekali orang yang mulai percaya kepada apa yang dulu saya percaya Yang membuat saya menjadi hancur Awalnya sih saya suka dengan batu-batuan, batu-batu cincin Lalu saya pelajari tentang planet, tentang ilmu pengetahuan Akhirnya ada sesuatu yang menarik dari seantero dunia ini yang namanya piramid di Giza Satu bentuk benda yang aneh menurut keterangan itu adalah titik senter dari dunia Menurut keterangan ilmu pengetahuan Dan dari situ saya banyak beli buku tentang piramid Baik yang secara sains maupun yang secara spiritual Menurut mereka yang pertama untuk kebahagiaan Yang kedua untuk hubungan yang baik dengan manusia Yang ketiga untuk hubungan yang baik dengan Tuhan Yang keempat bisa narik rejeki katanya datang kepada kita Piramid yang setiap hari saya kumpulkan semakin banyak di rumah Hampir di semua pajangan itu piramid Di kamar saya, saya pasang piramid juga Bahkan di atap rumah saya, saya pasang piramid juga Saya semedi di depan piramid Dan waktu semedi itu saya bisa ditarik seperti kepada satu labirin Wah, sesuatu yang gak pernah saya alami lagi sampai hari ini Dan itu yang membuat waktu itu saya percaya Wah, ini ada kuasanya Waktu itu saya pelajari, waktu itu saya percaya Dan ternyata betul, saudara Saya waktu itu masih bisnis, belum 100% pelayanan Dan bisnis saya jadi baik, jadi baik waktu itu Jadi berkembang, baik Dan punya uang itu gampang banget gitu Dapat uang banyak, segala banyak Akhirnya saya tinggalkan keluarga Saya gak pedulikan dengan anak, gak istri, masa bodoh Gak peduli dengan teman Saya bergaul dengan orang-orang yang ngawur semua Itu akibat dari sesuatu yang saya dapatkan Lewat yang saya percaya itu namanya kekuatan gaib Dan hampir keluarga saya retak gara-gara piramid itu Nah setelah kelimpahan, setelah betul-betul mengalami kehebatan Satu hari saya jatuh Bisnisnya gak terus, dibikin jatuh seperti itu Lalu ya kalau mau dibilang hampir-hampir mau bunuh diri juga Kenapa? Karena udah biasa pegang uang yang begitu besar Tiba-tiba habis Udah gak ada hasilnya lagi Ya saya juga cari lagi dong Saya cari piramid yang lebih hebat lagi mungkin Lalu saya pergi masih ke tukang batu juga Wah pak, saya tertarik pak sama yang piramid pak Bagus pak, saya beli satu pak Dia jual murah, semakin dilempar gitu Uh, kalau mati saya kok dilempar Ya gak tau, jadi saya bisa kaya lagi nih gara-gara ini Wah Mau buat apa sih? Saya percaya mas Piramid ini mas, bisa bawa hoki buat keluarga saya Dan orang di toko itu bilang begini Udah kamu gak usah percaya gitu-gituan Itu mah cuma hiasan Nanti keluarga kamu hancur Usaha kamu hancur Semuanya bisa hancur Waktu pulang dia kasih satu flyer buat saya Iya nih, mending kamu dateng nih disini nih Udah, tobat kamu Dan flyer itulah yang Saya bilang, apa nih flyer gak ngerti gitu Ternyata itu ada ibadah Ibadah di Villa Yasmin Di Puncak Sudara Hari Minggu Lalu saya bilang daripada pisang kita minggu nih Kita jalan-jalan aja ke sana Dunia kita ini yang bagian daripada alam semesta Itu terdiri dari benda-benda yang luar biasa indahnya Salah satunya adalah batu Dimana batu ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus Sebagai perumpamaan untuk mendirikan satu fondasi Banyak manusia mengkultuskan batu-batu itu Dengan satu kekuatan mistis Dengan satu kekuatan setan Ingat Yohana 10 ayat 10 mengatakan Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kelimpahan Dan setiap kotbah yang disampaikan Itu rasanya Waduh Nemplak saya Mengubah saya Bahwa yang saya percaya itu salah banget Setan keharinya kan gitu Kalau tujuannya kan untuk menghancurkan orang dong Kan jalannya kita sangka lurus Ujungnya maut dia Makanya ada istilahnya Kalau yang namanya Iblis itu penunggu Jadi piramid mah gak ada apa-apanya Sebenarnya yang nunggunya itu loh Nungguin Yang di pinggirnya itu loh Yang seolah-olah kalau kita Nyembah piramid atau nyembah apa Yang nunggunya mungkin bisa buka jalan seperti itu Kita anggap dia Kita anggap dia sesuatu gitu Padahal Bukan Piramid mah gak ada apa-apanya Akhirnya semua yang Ya berhala-berhala Saya buang semua Dan bukunya cukup banyak waktu itu Saya bakar Dan akhirnya saya mengalami Ya sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan perubahan Dan setelah itu saya lahir baru Ikut Tuhan Ya percaya Tuhan Dan dengan anak-anak kita dipulihkan lagi Saya minta maaf sama anak-anak semua Dan kita bisa hidup dalam keluarga Rukun lagi Tuhan bilang Roh yang Tuhan berikan kepada kita Lebih besar daripada roh Yang ada di dunia ini Jadi kalau kita Percaya mistik Misalnya terhadap pohon Terhadap batu Terhadap apapun Ya Lama-lama itu ada kekuatannya Iblis datang untuk mencuri Membunuh Membinasakan Tapi kalau Tuhan memberikan kita hidup Dan hidup yang berkelimpahan Jangan percaya piramid Percaya Yesus Saya percaya bahwa firman itu hidup Tuhan itu hidup Gak ada kuasa lain di bumi ini Yang sedasihat kuasa Tuhan